Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Muda menyangkal dakwaan veteran DAP Limkit Siang bahawa ia membuat keputusan tergesa-gesa dan sepatutnya bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dalam satu kenyataan, Presiden Muda Syed Sadik Syed Abdul Rahman berkata, Setiausaha Agung PH Saifuddin Nasution telah mengabaikan tiga surat berkenaan permintaan parti itu untuk mesyuarat ringkas. Namun bukan sahaja kami dibiarkan tergantung, malah diperleke apabila Setiausaha Agung Pakatan Harapan PH menjawab bahwa dia tiada masa untuk membaca surat kami. Ini disebalik hakikatnya, pejabatnya pada mulanya bersetuju untuk berjumpa tetapi kemudian membatalkannya sekali lagi pada saat-saat akhir kata Syed Sadik. Katanya dia juga telah cuba menghubungi Anwar dan pegawanya beberapa kali tetapi tidak berjaya. Kami bukan meminta jawatan JLC yang lumayan, seperti kebanyakan yang lain dalam kerajaan hari ini, kami bukan minta kontrak. Kami hanya mahukan satu mesyuarat supaya kami boleh mencadangkan jalan bergerak ke hadapan untuk membina Malaysia yang benar-benar berbilang kaum agama, sederhana dan berpaksikan reformasi. Kamu mahu pembaruan? Tan Sri. Muda juga mahukan? kata Syed Sadik. Semalam, Lim berkata, muda tidak patut terlalu tergesa-gesa dan seharusnya bekerjasama dengan kerajaan perpaduan Anwar dalam enam pilihan raya negeri pada bulan Ogos nanti bagi memastikan usaha reformasi dapat diteruskan. Kenyataan Lim itu susalahan pengumuman Syed Sadik bahwa partinya akan bertanding pada PRN yang sekaligus bermaksud muda akan bertembung PH dan BN. Mengulas lanjut, Syed Sadik berkata, kerajaan Anwar tidak mempamerkan pembaharuan, justeru muda terpaksa berperanan lebih besar dalam semak dan imbang. Katanya, kepincangan masih belum ditangani dengan jawatan GLC masih digunakan sebagai ganjaran politik dan tiada peruntukan yang adil untuk semua ahli parlimen. Menurut Syed Sadik, kerajaan masih belum menetapkan had penggal untuk Perdana Menteri dan tiada pemisahan portfolio Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Monopoli dan konsensi utama katanya berterusan manakala undang-undang yang menindas masih dikekalkan. Senarai janji-janji palsu tidak berkesudahan katanya lagi. Terima kasih telah menonton!